Namun apa urgensinya? Jadi kita lihat apa urgensinya namun namanya aspirasi kan tak harus kami terima. Viral kembali sikap Puan Maharani soal pemaksulan Jokowi, tegas tolak hak angket, urgensinya apa? Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi tentang desakan hak angket yang tengah gencar disuarakan. Politisi PDIP ini memberikan jawaban tak sejalan dengan sesama kader PDI Perjuangan. Putri Megawati ini tampaknya masih setengah hati untuk mengusulkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres dan pemaksulan Presiden Jokowi. Puan Maharani tak memberikan jawaban tegas terkait adanya upaya pemaksulan Jokowi. Dikutip dari tribun-gayo.com, Puan Maharani mengatakan masih perlu mengkaji apakah benar Jokowi melakukan pelanggaran hukum saat Pilpres 2024. Desakan pemaksulan Presiden Jokowi ini telah disuarakan usai pemilihan suara pada 14 Februari kemarin. Ia menanyakan urgensi apa sehingga perlu dilakukan hak angket. Pelaksanaan itu, hak angket, harus terbukti bahwa kemudian Presiden melakukan pelanggaran hukum. Aspirasi itu boleh saja disampaikan. Namun apa urgensinya? Ujarnya pada 17 Januari 2024. PDIP desak hak angket. Komisi Pemilihan Umum, KPU, telah melakukan rekapitulasi nasional penghitungan suara Pilpres 2024 di sembilan provinsi yang digelar di kantor KPU RI Jakarta Pusat, sejak Sabtu, 9 Maret 2024, hingga Selasa, 12 Maret 2024, dini hari. Di Kandang Banteng, Provinsi Jawa Tengah, pasangan Calon, Paslon, Capres, dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dari pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Kandang Banteng ini dikenal sebagai wilayah basis pendukung PDI Perjuangan. Namun, Ganjar Mahfud sendiri justru tumbang di Kandang Banteng tersebut. Pasangan Ganjar Mahfud hanya memperoleh suara sebanyak 7.827.335. Sementara itu, Prabowo Gibran unggul di atasnya berhasil mendapatkan 12.096.454 suara. Untuk paslon nomor urut 01 Anies Baswe dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berada di posisi terakhir hanya memperoleh sekitar 2 juta suara lebih.